Terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum, hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah gak kita? Gak ada pak, semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai pak, bukan pelayanan rakyat. Ini kan Willy tadi mempertentangkan, Pak Jokowi suka-suka hati nangkap sana, nangkap sini karena petugas partai. Dia lupa yang namanya partai itu adalah rakyat yang terorganisir di dalam satu organisasi politik untuk mencapai tujuan. Petugas partai ya petugas rakyat, itu satu dulu. Yang kedua, dia mempersoalkan soal bahwa ini pasti pengguna kekuasaan yang berlebihan menangkap si Asim. Biasa ingin bilang, jujur sajalah Nasdem atau Willy, silahkan. Apa kita mau buka-bukaan? Bagaimana jaksa dikumpulkan di Ancol untuk memenangkan siapa gitu? Bagaimana bupati yang baru menang dari partai X, diancam dengan kasus pada waktu dia masih bupati, misalnya di Papua Barat sana. Apa kita mau buka-bukaan kayak begitu? Cobalah lebih dewasa ya, melihat ini sebagai persoalan hukum. Lihat saja dalam kasus PDI Perjuangan ketika menghadapi musibah dalam soal Bansos, misalnya. Apakah kami teriak-teriak itu intervensi kekuasaan? PDI Perjuangan partai penguasa lho. Terjadi tuh, kami nggak ribut teriak kayak dia. Silahkan dong, jadi jangan seperti anak kecil, jangan seperti orang yang tidak punya nalak, lalu tuduh sana sini. Bang Deddy, artinya PDIP meminta Nasdem untuk gentle menerima masalah ini? Iya dong, lima tahun mereka memegang kejaksaan, apa saja yang sudah dilakukan jaksa agung ketika Nasdem memegang kejaksaan agung? Kalau dia berpikir bahwa PDI Perjuangan bertingkah laku seperti Nasdem ketika megang jaksa agung, salah kapra, mohon maaf. Silahkan Anda buktikan, kalau kami, kami siap membuka fakta bagaimana jaksa agung di masa Nasdem. Lengkap dengan data-datanya, tapi bukan itu. Yang kita harus lakukan, seperti kata Jansen tadi, silahkan pembuktian secara hukum. Mari kita lihat benar nggak, fakta datanya menunjang tidak, jangan langsung main tuduh. Karena tadi seperti saya sampaikan, proses ini sudah lama. Jauh sebelum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Baik, baik. Terima kasih telah menonton!